Intro Kembali bersama kami, Pemirsa Ratusan Warga saling dorong dan berdesakan saat mengurus berkas bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Sejumlah warga bahkan nekat memanjat pagar kantor dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan UKM Kota Tanggerang, Bantan. Ratusan warga rela berdesakan sejak Senin pagi untuk mengurus berkas timulus modal usaha bagi pelaku usaha mikro sebesar 2.400.000 rupiah. Kurangnya persiapan petugas, membuat ratusan warga harus berdesakan hingga mengabaikan protokol kesehatan. Tugas pun kewalahan melayani banyaknya warga yang datang menyerahkan berkas. Bahkan khawatir tidak mendapatkan nomor antrian sejumlah warga. Nekat memanjat pagar, kantor dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan UKM Kota Tanggerang, Bantan. Pengantar kita sih tadi pengantar RT, RW, sama kakak, terus foto jenis usahanya, udah itu aja. Untuk hari ini pengajuan aja apa? Pengajuan? Pengajuan. Tapi bang banyak yang mengabaikan protokol kesehatan apa sendiri khawatir gak bang dengan di tengah pandang COVID-19 seperti ini bang? Ya kalau dibilang khawatir, mau khawatir. Tapi bang kondisi kayak gini kan gak bisa terurai kan. Kita gak bisa nyalain istilahnya ini memang kondisinya hari ini seperti ini, bagaimana lagi? Anggilan warga bakal mengulang hingga keluar kantor dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan UKM Kota Tanggerang, Banten sehingga mengakibatkan pemacitan panjang. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, INews melaporkan. Besok, Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin genap satu tahun memimpin negara. Pemerintahan Jokowi Maruf alami dinamika karena harus mengubah haluan lima program prioritas setelah diterpa pandemi COVID-19. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Jilid II tentu tak mudah. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus membanting setir untuk program prioritas. Pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 Jokowi Tegas mengusung lima program prioritas. yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Namun baru enam bulan berjalan, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah pun harus mengubah haluan untuk memulihkan kondisi nasional, baik kesehatan hingga ekonomi. Melalui pidato dalam sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 14 Agustus lalu, Presiden menegaskan merubah rumusan program kerja serta relokasi anggaran negara karena pandemi COVID-19. Pemerintah menggelontorkan dana 695 triliun rupiah untuk pemilihan ekonomi nasional yang dialokasikan dalam enam bidang. Hingga September 2020, penyerapan anggaran terrealisasi 49,5 persen. Terlihat UMKM menjadi bidang dengan penyerapan terbesar hingga 71 persen di susul bidang perlindungan sosial sebesar 69 persen. Sementara pada bidang kesehatan, hanya 31 persen penggunaan anggaran. Padahal laju kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tren menurun sejak teridentifikasi pada awal Maret 2020. Jika diingat, pada 18 Agustus 2020, Presiden menegur para menterinya dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Para menteri ditegur lantaran lamban dalam menyerap dana stimulus ekonomi. Saat itu, bidang kesehatan baru menyerap 1 persen dari total anggaran dan bantuan sosial juga belum maksimal tersalurkan. Padahal kasus COVID-19 terus naik dan pertumbuhan ekonomi terus merosot. Ini ekstraordinari. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Dalam perkembangannya, laju COVID-19 terus meningkat. Namun pemerintah selalu mengatakan peningkatan angka kasus karena tingginya uji swab atau PCR yang diadakan gugus tugas COVID-19. Dengan laju kasus seperti ini, Indonesia berada di posisi 19 dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia dan menjadi negara kasus terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Padahal berbagai upaya pemerintah Jokowi lakukan untuk menekan laju kasus COVID-19 di bidang kesehatan. Mulai dari mengubah Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Awalnya yang hanya dibuka 4 tower, pada April 2020, kini 10 tower telah digunakan. Ada pun pembangunan cepat rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Rio pada Maret 2020. Diketahui, awalnya tempat ini merupakan tempat penampungan pengungsian Vietnam pada 1982. Pemerintah pun mendatangkan alat pelindung diri untuk para dokter dan perawat serta obat, alat uji COVID-19 hingga vaksin dari luar negeri. Berbagai kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di tengah perjalanan, Presiden membuarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dikepala Ido Nimonardo dan mengubahnya menjadi tim penanganan COVID-19 yang diketuai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada pertengahan Juli 2020. Saat itu, pemerintah ingin fokus meningkatkan ekonomi selain menekan penyebaran COVID-19 karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pada kuartal awal, Indonesia berada di posisi 2,97 persen, namun mengalami kontraksi pada kuartal kedua sebesar minus 5,32 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kuartal ketiga Indonesia tetap mengalami kontraksi, namun sekitar minus 2,0 persen. Stimulus ekonomi yang diberikan kepada UMKM dan bantuan sosial nilai membantu menekan kontraksi ekonomi. Bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu rupiah dalam beberapa bulan diharapkan meningkatkan daya konsumsi warga. Subsidi 600 ribu rupiah sebanyak 4 kali bagi karyawan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan hingga bantuan Kartu Prakerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini akselerasi dana PEN berjalan maksimal dalam 2 bulan terakhir. Ia juga menilai pengelolaan pandemi juga tidak lepas dari penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam penanganan COVID-19. Penyarapan dari program PEN sangat akselerasinya luar biasa pada 2 bulan terakhir. Jadi jalan ini adalah suatu evolusi yang sangat positif dari respon seluruh kementerian lembaga dan bahkan pemerintah daerah. Sementara itu dana yang dikucurkan untuk menyelamatkan ekonomi negeri dari resesi membuat pemerintah harus menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dari 2020 menjadi 2023. Diketahui anggaran proyek pembangunan ibu kota mencapai Rp 466 triliun itu akhirnya dialihkan untuk memerangi COVID-19. Meski mengubah sejumlah program prioritas untuk melawan COVID-19, pemerintah tetap menjalani sejumlah program lainnya seperti tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang. Selain itu, melaksanakan penyederaan regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang dapat mendorong percepatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sesuai kebutuhan ekonomi di negeri ini. Di sisi lain, ekonom senior Indef Eni Srihartati menilai keberhasilan pemerintah menuntaskan penularan COVID-19 akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perlu komitmen pemerintah dalam menyimbangkan antara pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Per kedua adalah koordinasi. Jadi, ini kebijakan-kebijakan antar-sektoral ini bukan saling mendukung tetapi saling berpolemik. Misalnya, sampai hari ini masih ada polemik mana yang kita dahulukan terlebih dahulu kesehatan atau ekonomi dulu. Kalau kita misalnya terlalu mengoptimalkan kesehatan nanti ekonominya akan bawa belur dan semua orang bukan mati karena COVID-19 tapi mati karena kelaparan. Ini bentuk-bentuk bentuk-bentuk adanya miskoordinasi atau tidak koordinasi itu tidak berjalan dengan baik. Satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo seolah menerjang lautan yang awalnya tenang lalu dihantam badai. Meski sejumlah kalangan menilai pemerintah seolah mendalurkan ekonomi negara dibandingkan kesehatan, pemerintah selalu menjawab. Dua bidang ini bisa berjalan beriringan. Tim Liputan Ainews melaporkan. DPD DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sahkan peraturan daerah penanggulangan COVID-19. Informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.